Apa kabar Baraya gimana kabarnya sehat di kesempatan ini saya akan sedikit membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata di perang dunia 2 tentang pasukan Denmark yang mengusir pasukan Jerman di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang tentara Denmark yang tak lain adalah Sersandras Musen sini Sersandras Musen memastikan bahwa pasukan Jerman benar-benar sudah meninggalkan negaranya di saat para tentara-tentara Jerman meninggalkan Denmark yang dikawal langsung para pasukan Denmark Sersandras Musen tak sengaja melihat salah satu tentara Jerman membawa sebuah bendera tak disangka Sersandras Musen pun berhenti dan merebut bendera tersebut tak sampai disitu saja Sersandras Musen pun menghajar salah satu tentara dari pasukan itu dan mengatakan bahwa itu bukan milik mereka di sisi lain kita akan diperlihatkan tentara remaja Jerman yang ditawan oleh pasukan Denmark salah satu perwira dari Denmark mengatakan bahwa para tawanan harus membersihkan semua ranjau yang berada di pantai barat negara Denmark sang perwira pun menyampaikan bahwa di pantai bagian barat Denmark telah ditanami sekitar 2,2 juta ranjau darat yang harus dibersihkan para tawanan pun diberikan pertanyaan siapa yang pernah melihat dan menyinakan ranjau-ranjau tersebut dari sekian banyak tawanan hanya beberapa yang terpilih untuk melakukan uji coba penyinakan ranjau darat tersebut para tawanan pun mulai dilatih agar lebih mengenal dan mahir untuk menyinakan ranjau-ranjau yang telah ditanam di saat melakukan uji coba beberapa tawanan penyinakan pun harus gagal karena saat melakukan uji coba ranjau pun meledak dari sekian banyak tawanan hanya terpilih 14 orang yang mampu menjinakan bahan peledak kemudian mereka pun dikirim ke pantai barat negara Denmark sebelum sampai ke tempat tujuan mereka pun diperintahkan untuk menunggu seseorang yang tak lain adalah Sarsan Rasmussen tak beserang lama Sarsan Rasmussen pun tiba di tempat itu dan minta mereka untuk memperkenalkan diri satu persatu setelah mengenal satu persatu dari mereka Sarsan Rasmussen pun memberikan gambaran ranjau-ranjau yang tertanam di pinggir pantai Sarsan Rasmussen pun menjelaskan bagaimana mereka akan menonaktifkan ranjau tersebut Sarsan Rasmussen pun berjanji akan memulangkan mereka dalam waktu tiga bulan jika berhasil membersihkan semua ranjau yang tertanam pada setelah hari itu juga mereka pun memulai tugas yang diberikan kepada mereka dengan perlataan sederhana mereka mulai mencari ranjau-ranjau yang tertanam setelah sekian lama mereka pun mulai menemukan ranjau satu persatu dan menonaktifkannya setelah seharian melakukan pencarian ranjau mereka pun mulai beristirahat di sebuah gubuk dan keselakan harinya mereka mulai melakukan tugas-tugas mereka kembali di saat melakukan penjinakan ranjau beberapa orang dari mereka mengeluh dan mulai kehilangan stamina karena sudah dua hari tidak menambatkan makanan di saat pekerjaan mereka selesai Sebastian salah satu tentara tawanan menemui Sarsan Rasmussen dan meminta makanan namun yang disampaikan Sebastian tidak membuat Sarsan Rasmussen dan membelas kasihan kepada mereka dan tidak mempertulikan jika mereka mati di saat malam hari salah satu tawanan menyelinap keluar untuk mencari makanan karena mereka benar-benar mulai kelaparan dilanjut keesokan paginya mereka pun kembali memulai pekerjaannya namun di saat bersamaan Sarsan Rasmussen diletangi dua tawanan salah satu dari mereka menyampaikan bahwa saudaranya sedang sakit dan meminta waktu istirahat kepada Sarsan Rasmussen ternyata mereka terhacuni makanan yang mereka makan pada malam hari Sarsan Rasmussen merasa bahwa dia sedang dibohongi mereka dan tak mempercayai ucapannya mereka pun diminta kembali melakukan pekerjaannya di saat itu kita akan melihat mereka mulai menjadi benar-benar lemas akibat makanan yang mereka makan Wilhelm salah satu tawanan itu pun terlihat mual dan muntah saat melakukan penyindakan ranjau namun tak disangka muntahan dia pun mengenai ranjau tersebut sampai meledak Wilhelm pun terluka parah akibat ledakan tersebut dan harus kehilangan kedua tangannya melihat kejadian itu para tawanan sekaligus rekan Wilhelm membawanya ke gubuk tempat saat mereka beristirahat mereka pun meminta pertolongan dan memanggil Sarsan Rasmussen melihat luka Wilhelm parah Sarsan Rasmussen pun meminta bantuan medis ke markasnya untuk mengevakuasi Wilhelm akibat dari kejadian itu Sarsan Rasmussen pun bertanya apa yang mereka makan beberapa hari ini salah satu dari mereka pun memberitahu bahwa mereka memakan pakan ternak yang sudah berjamur merasa apa yang terjadi mulai kacau Sarsan Rasmussen pun pergi ke pangkalan markasnya untuk menanyakan keadaan Wilhelm namun tak disangka salah satu petugas medis disana memberitahu bahwa Wilhelm telah meninggal sebelum kembali menemui para tawanan Sarsan Rasmussen pun membawa sedikit bekal makanan dan tanpa disadari Sarsan Rasmussen diketahui oleh salah satu perwira tentara Denmark sedang membawa makanan tersebut saat sampai digubuk para tawanan Sarsan Rasmussen membangunkan mereka agar bersiap-siap untuk melanjutkan tugasnya sebelum kembali melakukan penyisiran ranjau Sarsan Rasmussen memberi kabar bahwa Wilhelm baik-baik saja dan akan segera dipulangkan ke kampung halamannya sadar berita itu bohong Sarsan Rasmussen berusaha menutupi keadaan sebenarnya setelah memberi kabar tentang Wilhelm Sarsan Rasmussen menyampaikan bahwa untuk ke depannya mereka akan bekerja selama 8 jam dalam sehari untuk mempercepat menjinakkan ranjau disana setelah memberikan informasi kepada mereka Sarsan Rasmussen meminta mereka untuk segera bersiap-siap melanjutkan tugasnya mereka pun langsung bergegas dan kembali menyisi ranjau-ranjau yang telah ditanam disana setelah seharian melakukan penyindakan ranjau mereka mulai mengecek kembali jumlah ranjau yang sudah tidak aktif Sarsan Rasmussen memastikan bahwa mereka menghitung dengan benar dan tidak ada ranjau yang tertinggal setelah memastikan jumlah ranjau benar mereka kembali ke gubuk ke tempat dimana mereka beristirahat di saat malam harinya para tawanan tak menyangka akan didatangi beberapa tentara para tentara tersebut mulai menyiksa dan mengukuli mereka mendengar keributan tersebut Sarsan Rasmussen pun terbangun dan melihat keadaan di luar sana Sarsan Rasmussen pun kaget ternyata beberapa tentara Denmark sedang menyiksa mereka Sarsan Rasmussen meminta agar mereka menghentikannya karena jika salah satu dari mereka ada yang cacat atau meninggal maka pembersihan ranjau akan terlambat mereka yang mendengar ucapan Sarsan Rasmussen langsung pergi dari tempat itu keesokan paginya mereka kembali melakukan pembersihan ranjau namun tak diduga Werner salah satu rekan dari mereka harus tewas akibat ranjau yang dia jinakan meledak Ernest yang tak lain saudara kemar Werner histeris melihat saudaranya harus tewas Ernest pun mulai kacau dan rekan-rekannya membawa dia ke gubuk tempat mereka beristirahat untuk menenangkannya di sisi lain kita akan melihat Sebastian yang teruduk di pinggir pantai Sarsan Rasmussen pun menghampirinya dan berkata bahwa dia sudah berbohong kepada mereka kalau Wilhelm tidak selamat Sebastian pun sudah menyadari itu sebelumnya keesokan paginya Sarsan Rasmussen mengajak para tawanan dimana ladang ranjau berada merasa puas dengan hasil yang dicapai dan telah banyak ranjau yang dirijinakan mereka pun bahagia dan bermain di ladang ranjau tersebut namun tak disangka saat mereka akan kembali ke gubuk anjing Sarsan Rasmussen berlari dan menginjak ranjau yang belum terdeteksi Sarsan Rasmussen pun marah melihat anjing kesayangannya harus mati akibat dari kekecewaannya Sarsan Rasmussen pun marah kepada salah satu tawanan bernama Hafki yang bertanggung jawab di zona tersebut karena merasa dia telah gagal membercihkan ranjau-ranjau di pantai tak sampai situ saja Sarsan Rasmussen pun menghukum Hafki seperti anjing dan dia berkata jika keadaan seperti ini Sarsan Rasmussen tidak dapat menjamin pantai tersebut sudah aman dari ranjau-ranjau yang telah ditanam Sarsan Rasmussen pun membawa para tawanan ke ladang ranjau untuk memastikan kembali bahwa zona yang sudah dibersihkan benar-benar sudah aman mereka pun mulai bergandengah dan mengetari ladang ranjau tersebut merasa sudah benar-benar tidak ada ranjau lagi mereka pun kembali ke gubuknya keesokan paginya kita akan melihat seorang anak gadis yang sedang bermain di ladang ranjau ibu dari anak tersebut yang mengetahui itu mulai panik bahwa anaknya dalam bahaya ibu itu pun berlari dan meminta pertolongan ibu itu pun pergi ke gubuk para tawanan dan meminta agar anaknya segera ditolong mereka pun langsung bergegas ke ladang ranjau tersebut mereka pun mencoba agar anak itu tetap tenang di tempatnya dan salah satu dari mereka mencoba untuk menyelamatkannya sambil mencari titik keberadaan ranjau tak berserang lama Ernest pun muncul dan mendekati anak tersebut Ernest pun menggendong anak tersebut ke tempat yang aman namun setelah menyelamatkan anak tersebut Ernest bukannya kembali dia malah terus berjalan ke tempat ranjau-ranjau berada dan Ernest pun menginjak salah satu ranjau tersebut hingga meledak setelah kejadian itu keesokan harinya mereka melanjutkan pekerjaan mereka ranjau-ranjau pun sudah terkumpul sangat banyak namun hal tak diduga kembali terjadi sebagian para tawanan yang sedang menekan ranjau ke atas terketak menyadari bahwa salah satu ranjau tersebut masih aktif dan akhirnya meledak para tawanan yang tidak berada di tempat itu pun berlari ke tempat ladakan namun sayang semuanya sudah hancur dan rakan-rakan mereka pun harus tewas setelah ranjau-ranjau tersebut bersih di perbatasan pantai itu Sersan Rasmusen pun memulangkan mereka karena sudah berjanji sebelumnya namun Sersan Rasmusen tidak mengetahui bahwa semua itu hanya kebohongan saja Sersan Rasmusen pun kembali ke pangkalan markasnya dan menemui seorang perwira yang memerintahkannya Sersan Rasmusen pun meminta kebebasan untuk anak-anak tawanan tersebut dari sanalah Sersan Rasmusen mulai mengetahui rencana mereka yang akan menetapkan para tawanan untuk membersihkan ranjau di tempat lain dan bukan untuk mengembalikan para tawanan ke negaranya Sersan Rasmusen pun marah karena merasa sudah dibohongi selama ini tak berselang lama Sersan Rasmusen pun pergi meninggalkan markasnya dan berencana membebaskan para tawanan tanpa sepengetahuan pimpinannya saat para tawanan akan dikirim ke tempat lain Sersan Rasmusen sudah menunggu mereka di dekat perbatasan negara Jerman tak berselang lama truk yang membuat tawanan pun tiba dan di saat itu juga Sersan Rasmusen meminta mereka untuk segera turun Sersan Rasmusen pun memberitahu bahwa perbatasan negara Jerman tidak jauh dari tempat itu akhirnya para tawanan pun mendapatkan kebebasan yang pernah dijanjikan selama ini Demikian sedikit ulasan film Land of Mind Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan komen dan masukan dari karenakan akan membantu untuk perkembangan channel ini Terima kasih dan willu jeng tepang dey Terima kasih telah menonton!